Ferry Irawan tampaknya tak terima ditetapkan sebagai tersangka KDRT ke Fena Melinda. Seakan tak tinggal diam, Ferry Irawan mengklaim bahwa perlakuan KDRT dilakukan Fena Melinda. Kini Ferry pamer foto bibirnya robek, dan disebut karena dicakar Fena Melinda. Bahkan Ferry Irawan siapkan bukti, terkait bantahannya telah KDRT Fena Melinda. Pernyataan sebagai korban KDRT, membuat Ferry Irawan kembali menyerang Fena Melinda. Ia bahkan membongkar semua bukti terkait KDRT yang juga dilakukan Fena Melinda. Hal ini dibuktikannya, sesaat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Jawa Timur, pada Senin, 16 Januari 2023. Ferry Irawan yang didampingi kuasa hukum Jeffrey Simatupang, tampak hadir dengan mengenakan setelan kemeja putih. Saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh? Ya, seterusnya saya pada tahun 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendaping isi saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya. Jadi akhirnya dengan segala berbagai macam cara, saya cancel kerjaan saya, saya menemani isi saya ke dapilnya di Jawa Timur. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Pangan. Pas masuk, pas masuk. Kita terbukti dari Irawan yang sudah datang, Polda Jawa Timur. Di tanggal 6 nih, kejadiannya ya. Kita lihat nih, bibir Faheri robek nih, berdarah. Ini terjadi di tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah di cakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri, bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak. Tapi terjadi percepcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi. Ada terjadi percepcokan yang luar biasa. Yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang istris. Menenangkan? Memeting nggak, Pak? Memeting nggak? Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak. Menenangkan dari istri saya sudah istris. Memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti dirinya sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya. Menantau mukanya ke saya. Dengan mengupas kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepatasnya keluar dari kata-kata mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Per hari ini, ada satu statement yang Ibu Fai katakan. Yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh. Kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu Fai datang kemari. Apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua. Lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener gak tuh hidung patah? Bener gak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul gak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diadakan. Ya, begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis. Ya, sekali lagi hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi dua hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdara. Hanya karena tersentuh jari. Enggak dengan niaya ini. Baru terjadi. Ya, ini saya tunjukkan. Nih. Mirip gak? Kalau hidung berdara, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan, kenapa hidungnya berdara, bener gak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama gak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil, mungkin wajahnya agak sedikit di-blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama gak? Karena ini mengurangkan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini, Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang, hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih. Ada bukti cat? Ya. Ada bukti cat, saya gak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti cat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam, Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya? Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti catnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar air rumah tangga. Ya, ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukan hukum, mendudukan fakta, sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemupulan. begitu Pak ya? Betul? Nah, paskah di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percecokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, sebenarnya itu mungkin hanya salah satu ini ya, rekan-rekan juga. saya agak sulit berbicara. Karena saya bukan orang yang suka membuka air di rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit? Masih agak sulit. Karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya, maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga yang biasa di mana ada masalah rumah tangga. Biasa keluargalah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendambaikan. Bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya. Saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang, jatuh miskin segala macam. Biar saya, saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk kelajaran... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!